Megatras di utara Sulawesi memiliki potensi berdampak ke wilayah Kalimantan Timur karena dipicu pertemuan antara lempeng Eurasia dan lempeng Filipina. Megatras merupakan zona subduksi tempat bertemunya dua lempeng tektonik yang dapat memicu gempa bumi berkekuatan besar dan berpotensi menimbulkan tsunami. Itu berarti dulu waktu bapak diminta yang mendapat oleh bapak yang ada di utara Sulawesi itu akan berdampak terhadap Pantai Timur Kalimantan, terutama Dara Tarakan, kemudian Dara Brong, sampai mungkin sekitar Bontang. Itu mungkin yang akan berpengaruh, akan berdampak ya. Tapi untuk wilayah-wilayahnya relatif aman dari megatras. Dan camannya itu saja megatras yang ada di utara Sulawesi. Karena memang lumayan panjang, bentang di utara Sulawesi, kalau dihitung-hitung potensinya, itu bisa mengakibatkan atau menghasilkan gempa berpotensi 8,5. Kepala Stasiun Geofisika Balipapa Rasmit mengungkapkan, BMKG telah melakukan mitigasi termasuk pemasangan 25 seismograf di seluruh Kalimantan demi mengantisipasi potensi tsunami dan gempa. Bela Balipapaan TV